Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi teman-teman semuanya di golok di bumi channel masih bersama saya Ahmad Ridwan dimanapun para peceta bilah semua berada dalam keadaan sehat wa afiat selalu dalam dirungan Allah SWT terima kasih juga saya ucapkan pada teman-teman yang sudah like share dan sudah subscribe juga sukses dan berkah untuk teman-teman semuanya amin ya rabu alamin kurang lebih 2 bulan lagi kita menghadapi hari raya idul adha yang mau custom silahkan masih ada waktu ya tinggal di japris saja nomernya ada di deskripsi oke teman-teman kali ini mau review lagi nih golok sembelih dengan model betawian ya dibungkus dengan kayu sonokeling untuk selengkapnya kita simak dulu yang mau lewat oke kita lanjut golok sembelih dengan model betawian ya handlenya modelnya jengkolan sudah di double pin juga ya tembus kiri kanan untuk aksesorisnya hanya Duralium dan ada tambahan tarikur ya kita langsung cek bilahnya ya dan ini bahannya menggunakan bahan premium ya cukup premium bohler k110 tentu saja mempunyai ketajaman yang cukup baik juga ya juga memiliki ketahanan terhadap karat yang cukup tinggi karena kan tingkat chromiumnya ada di 11-13% tentu saja untuk perawatannya akan lebih mudah ya untuk proses bilahnya stok removal tidak ditempah ya langsung di pola di cutting langsung dibentuk dan untuk finishingnya finishing bilahnya polisatin lanjut cek spesifikasinya untuk panjang bilah belum termasuk gagang ya dari pangkal ke ujung 26,5 ya atau 26 dibulatkan sama dengan ukuran sejati ya sejati itu ukuran sejengkal 3 jari ya untuk lebar pangkalnya ini ada di 3 cm pangkal ketebalannya mencapai 3 mili dan menipis ke ujungnya penampakan punggungnya bisa dilihat sudah lurus dan untuk mata bilahnya juga sudah simetris ya sudah plate sudah simetris tentu saja untuk proses penyembelihan menjadi lebih maksimal ya kalau kita tarik dari pangkal ke atas ini presisi ya artinya tidak bergelombang bagaimana dengan ketajamannya kita cek-recek dulu ya tingkat ketajamannya kita coba ke tisu ya coba ke tisu untuk memastikan ketajamannya bahwa barang yang sejauh itu memang tajam ya sudah tajam dan tentunya sudah siap pakai oke oke kita coba lagi dan untuk hasilnya lumayan rapi ya kita coba lagi dan tentu saja untuk ketajaman seperti ini sudah bisa digunakan untuk penyembelihan ya insyaallah hanya dengan satu kali tarikan ya tarik-tarik seperti ini itu akan langsung selesai eksekusi ya ataupun mau pakai teknik dorong insyaallah sekali dorong pun akan langsung kelar ya dengan catatan timnya harus kompak ya leher sepenya harus sudah benar-benar kencang ya setajam apapun kalau lehernya belum kencang tentu akan kesulitan ya untuk menyelesaikan eksekusinya lanjut ke media kertas ya ini di media kertas juga sudah ringan banget nih sudah halus jadi jangan ragu-ragu ya untuk melakukan sembelih karena ini sudah memenuhi standar ketajaman tentunya kita coba tarik kertasnya ya tarik kertasnya oke bila ada kesalahan mohon di maafkan ya klik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar kita jumpa lagi di video berikutnya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati